Intro Lagi mendung? Apa cerah saat ini? Bingung kan? Secara kasat mata mendung, tapi hawanya panas. Bukan karena anomali cuaca, tapi inilah udara ibu kota yang selama beberapa hari terakhir selalu diselimuti polusi. Bukan hanya tidak enak dipandang, tapi polusi juga membahayakan bagi kesehatan warganya. Nah, jadi ramai sampai jadi sorotan dunia. Pemerintah pusat akhirnya turun tangan. Apa saja? Kepijakannya? Tidak sehat, selalu mendominasi udara di Jakarta berdasarkan indeks kualitas udara. Bukan hal baru. Sebenarnya udah lama terjadi, tapi sepertinya semakin parah saja. Bahkan data dari Dinas Kesehatan Jakarta, ini setiap bulannya, sejak Januari 2023, ada sekitar 100 ribu warga yang menderita infeksi saluran pernafasan atas. Salah satu akibatnya adalah polusi udara. Nih, kalau mau lihat dari beberapa netizen yang memposting bagaimana kondisi udara di Jakarta dan sekitarnya secara kasat mata. Parah kan? Presiden Joko Widodo juga terkena imbas dari polusi udara. Presiden sudah empat minggu sakit batuk. Presiden minta dalam waktu satu minggu, ini ada langkah konkret, karena Presiden sendiri sudah batuk, katanya sudah hampir empat minggu. Beliau belum pernah merasakan seperti ini, dan kemungkinan dokter menyampaikan ada kontribusi daripada udara yang tidak sehat dan kualitasnya buruk. Jadi apa penyebab munculnya polusi udara yang ada di ibu kota dan sekitarnya ini? Pemerintah bilang ini. Ada beberapa faktor, antara lain kemarau panjang, kemudian konsentrasi polutan dengan demikian, lalu ada emisi dari transportasi, termasuk juga dari manufaktur industri. Terus, apa solusi dari pemerintah? Nih, beberapa solusinya. Presiden bilang salah satunya bisa WMA. Selain WFH, Menteri Perhubungan juga berencana menerapkan kembali 3-in-1, tapi akan diubah menjadi 4-in-1 di ibu kota. Oleh karena dipertimbangkan untuk membuat 3-in-1 itu menjadi 4-in-1. Jadi katalah mereka yang dari Bekasi, dari Tangerang, dari Depok, mereka bersama-sama ke kantor, gantian mobilnya sehingga jumlahnya akan menurun. Sebenarnya ada banyak langkah yang akan disiapkan, termasuk juga soal uji emisi kendaraan. Tapi nih, dari langkah-langkah yang disiapkan, kira-kira bisa nggak ya menanggulangi persoalan polusi udara? Pokoknya anggota umumnya harus terkoneksi. First mile dari orang keluar rumah, dan last mile dia orang kemana dia di tuju. Kalau itu nggak ada, bohong. Hanya pakai IRP, pakai ganjil gena, pakai gaib apa namanya, nanti ada bukan 3-in-1, tapi 4-in-1. Itu tidak akan pernah efektif. Karena persoalan intinya tidak pernah disentuh dengan serius, dengan baik. Betul, negara memang harus hadir dong untuk masalah ini. Tapi jangan lupa, kita juga harus punya kontribusinya. Di Undang-Undang 3.2.29 tentang perlindungan dan pengelolaan hidup itu kan setiap warga negara, setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang baik dan bersih. Artinya memang negara harus hadir gitu di sana. Dan menurut saya negara sudah cukup gitu. Nah sekarang, sebagai warga kita masih harus bersama-sama ikut turut serta. Saya kira tidak bisa di semata-mata tanggung jawabnya kepada negara. Tapi juga harus semua pihak, termasuk kita sebagai warga negara. Polusi udara ini memang tidak terlalu dirasakan bagi sebagian orang. Tapi jangan salah, udara yang tidak sehat memiliki banyak dampaknya. Tangguan pernafasan, kanker paru-paru, kemudian disamping kesehatan juga finansial. Jadi berapa kerugian yang diderita oleh orang-orang yang, warga yang macet itu. Bahan bakar, waktu, kemudian stres. Itu kalau dikuantifikasi dalam bentuk uang sangat besar. Sebelum terlambat, ayo kita mulai dulu dari diri sendiri. Jaga lingkungan kita sebaik-baiknya. Saya Nabila Biasa, sampai jumpa.